Itu lah titik, saya tuh kayak rasa sedihnya ya kan, awalnya satu tenda akan dibeli, walhamdulillah cukup, masih banyak space, nambah lagi jadi dua tenda sekarang, kita kasih makan gratis, nah saya tuh gak pernah mau menyampaikan kayak gitu obi, rasanya tuh kayak kalau mengasih makan gratis tuh kayak atasan ngasih kebawahan, atas dasarnya tuh hanya sebatas kasihan kalau mengasih tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita jumpa lagi dalam The Living Ayat, kali ini episode ke-18 TLA, kali ini kita menghadirkan sosok yang sering saya sharing-sharing di Instagram, yang kerjaannya bikin real setiap hari, dan juga sibuk bagi-bagi makan di masjid kita, undang ke podcast ini, Kang Fadli Hamidi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, Abi Rendi. Masjid Baitul Huda. Baitul Huda. Masya Allah. Udah berapa hari nih sama siang tadi? Berarti hari ke-22. 22 non-stop ya? Besok 23. Berapa packs tadi bagi-bagi makan? Hari ini sangat seru. Oh, gimana cerita? Kita tuh menyediakan ya, Abi Rendi, biasanya ngepas kan? Hari ini menyediakan 80 porsi. 80 porsi? Tapi menjelang waktu azan, rame, itu kurang lebih 120 orang. Nah, 40-nya gimana? Jadi nggak dapat aja 40-nya atau gimana? Tetap kita usahakan, 100 porsi mencukupi, tapi 20 orang yang lainnya akhirnya tidak dapat. Tidak dapat. Jadi sekarang sudah 120-an orang ya? Jadi di weekday, Senin sampai Kamis itu sudah sedikit-sedangka 100 lebih. 100 lebih ya? Masya Allah. Sementara yang direncanakan dari budget ya sekitar 80 porsi. 80 porsi. Ya, ya, ya. Masya Allah. Pak Adli, pertama, Masjid Baitul Huda. Ini di Antapani ya, Pak Adli ya? Ya, di Antapani. Ini teman-teman kalau misalnya mau lihat apa yang kami bicarakan, ini dia. Nah, ini Masjid Baitul Huda, Antapani. Ya, ini menyediakan makan siang gratis untuk siapapun. 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 Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini salah satu. Jadi di pinggir jalan ya? Pinggir jalan. Jadi Bapak-Bapak, Masya Allah, Tabrak Allah. Nah, ini ya. Jadi teman-teman sekalian membagi makan. Jadi sekarang sekitar yang datang 100, tapi ketersediaan sekitar 80. 80, Masya Allah. Kita kembali lagi ke sini. Fadli, yang pertama, seorang Fadli masih muda, ini kan setahu saya relawan ya di Masjid Baitul Huda ya. Artinya, bukan menjadi, belum menjadi atau bukan karyawan masjid gitu. Tapi Anda lakukan setiap hari. Apa yang sebetulnya ada di pikiran seorang Fadli gitu? Kan kalau relawan setiap Sabtu oke. Ya. Setiap Ahad oke. Ini kan ngurusin setiap hari loh. Ya, ya. Berarti setidaknya harus dedikasi waktu setiap hari, fokus juga nyari donasi setiap hari. Apa yang sebetulnya ada di pikiran seorang Fadli gitu? Izin, Nabi. Cerita dulu, Nabi. Boleh. Jadi ini sebetulnya pembentukan karakter atau pembentukan akhirnya hati condong ke Masjid itu prosesnya cukup panjang, Nabi. Karena memang terlahir dari latar belakang tidak ada dengan agama yang tidak cukup bagus. Tapi kuliah pun juga di jurusan manajemen informatika yang lulus pengennya jadi pegawai. Tapi ternyata berkecimpung di dunia bisnis. Di dunia bisnis akhirnya berpikir tentang goal, tentang hal bagaimana bisa mendapatkan orang banyak, jalan-jalan keluar lagi dan sebagainya. Jadi untuk mengurus Masjid ini setidaknya bukan impian saya. Tidak masuk dalam cerita hidup, mimpi menjadi pengurus Masjid. Tapi mungkin Allah baik ya menggeser secara berpikir saya, akhirnya saya turun di Masjid. Tapi disitu memang akhirnya kenapa bisa hikmat di Masjid sekarang ini, itu setidaknya gerakan hati kalau saya berasa. Hati yang membuat saya itu kayak dikasih kesempatan. Karena kayak dipilih gitu loh Bi, karena kan enggak semua orang itu dipilih untuk bisa memamurkan Masjid. Mungkin banyak orang yang tahu kalau bisa memamurkan Masjid itu bagus, tapi banyak orang tidak memutuskan untuk benar-benar memamurkan Masjid. Nah jadi itu setidaknya proses yang panjang, akhirnya saya bisa memutuskan, Bismillah lah, untuk hikmat di Masjid Baitul Huda ini dari siang sampai duhur. Sebetulnya kalau makan siang kan program 22 hari, sebelumnya pun sudah di Batul Huda ya? Sebenarnya sudah di Batul Huda, tapi program sudah ada, tapi programnya putus nyambung. Tidak ada yang sampai berkesambungan seperti Masjid makan-makan ini. Kalau dilihat, ada dampak enggak setelah ngasih makan-makan siang ke orang itu Masjid Batul Huda? Untuk saya pribadi, untuk lingkungan. Lingkungan dulu deh, kalau lingkungan mahal kan. Cerita-cerita, cerita-cerita. Ini seru-seru. Gimana, gimana seru? Hari pertama kan ya, hari pertama dapat amanah. Ini harus Masjid, ngasih jemaah makan-makan. 40 hari. Habis itu dapat amanah, habis itu kita ngobrol 40 hari, 40 porsi dulu. Itu kan, udah mikir tuh, dikasih kesempatan seminggu. Gimana cara ngumpulin 40 hari itu, uangnya dari mana? Berarti kan kalau porsinya 40 hari itu, satu harinya porsinya itu 10 ribu, kita siapin 40 porsi, berarti kan 400 ribu sehari. Nah itu belum tahu gimana, akhirnya yaudahlah Bismillah, enggak kebanyakan mikir. Karena sudah tahu apa yang dikerjakan ini baik, Bismillah saya lakukan, terkumpul akhirnya. Nah, 40 hari pertama itu memang sedikit yang datang. Karena kita belum tahu kan caranya seperti apa. Nah, hari kedua saya berpikir, Bismillah lah, cetak saja sepanduk. Nah, karena udah latar belakang saya, enggak tahu malu ya. Karena kalau hal kayak gitu kan cukup, ke mental tuh cukup kena. Maksudnya sampai ke jalan tuh loh. Ini sampai ke jalan ya, Andai. Karena masjidnya di itu ya, rada masuk ke dalam ya. Jadi akhirnya di dalam sini Masya Allah. Nanti ini setiap harian dari sana. Terus-terus gimana ceritanya? Nah, akhirnya yaudah. Saya cetak spanduk, bertulisan, majid ini menyediakan makan siang gratis. Nah, disitulah. Ayo Pak, datang, sholat. 5 menit lagi sholat, nanti kita menyediakan makan siang gratis. Ada yang datang langsung masuk, ada yang, oh sholat dulu ya, langsung pergi. Nah, itulah banyak terjadiannya. Terus manfaatnya. Jadi ada yang ditawarin sholat dulu tuh ada yang gak mau juga ya? Ada yang gak mau. Jadi mereka tuh pikir, oh sholat dulu ya, Ak. Akhirnya mereka pergi. Ada yang ditawarin, dia sudah berhenti. Dia nanya juga, apa namanya? Maaf, Ak. Lagi ada tanggung, ada orderan. Kayak gitu loh. Nah, tapi kita tidak terlalu mempedulikan hal itu. Tapi balik itu, besoknya sudah menyentuh. Tiba-tiba udah naik ke 60, 70. Habis itu sekarang udah mulai rutin. Nah, manfaatnya yang banyak yang saya rasakan itu ternyata, awalnya saya berpikir, kan masjid ini gak punya jamaah. Karena kan di dalam daerah kawasan, perumahan. Perumahan kafling lah ya. Perumahan kafling dan gak ada rumahnya sama sekali. Benar rumahnya. Nah, makanya alhamdulillah berpikir, ini mungkin jadi pintu masuknya dengan memberi makan. Tapi kita gak tahu jamaahnya dari mana. Nah, akhirnya yaudah itiarnya salah satunya itu. Memanggil-manggil orang di pinggir jalan. Buat mereka datang. Nah, ternyata yang awalnya kita pikirnya mungkin yang datang orang-orang kantoran. Nah, itu berdatangan macam-macam jenis manusia. Dari pekerja, dari ibu-ibu rumah tangga, dari emang ada orang yang memang tujuannya nyari makan kebanjit, ada pemulung, ada pengemis, bahkan tadi abis ya saya kaget. Ada, apa namanya, ODGJ datang. Tapi ya tetap kita layanin. Penampilannya tuh, ya Allah saya juga gimana ya. Tapi mau sholat dia? Tapi sholat. Tapi dia gangguan kejiwaan? Tahunya ODGJ apa? Pakainya benar-benar sobek, tak teratur. Dan benar-benar kotor. Dan benar-benar linglung-linglung gitu. Ada ngobrol sama sekali, ya di tempat sholat, dia sholat, tapi saya tak melihatnya dia geraknya seperti apa. Tapi di tempat makan, dia duduk yang makan-makan, terus langsung cabut pulang. Nah, tapi saya belum tahu secara 100% dia permasalahannya apa. Tapi mungkin, saya melihat dari, apa namanya, penampilannya mungkin beliau lagi kurang sehat. Kayak gitu tuh kondisinya. Nah, disitulah akhirnya macam-macam. Disitulah saya berpikir, eh, ini ternyata masuk fase seru saya. Karena 22 hari ya? 22 hari ini. Tapi 22 hari ini, menurut saya banyak hal yang saya akhirnya belajar. 22 hari ini. Belum pernah ngurus masjid, akhirnya disuruh ngurus masjid. Suruh berkhidmat ngurus masjid. Ngangkat-ngangkat ngangkat-ngangkat aqua, ngasih makan orang, khidmat di masjid, oh, belum terpikirkan dulu bisa hidup kayak seperti ini. Sekarang harus melakukan ini, benar-benar kayak ego itu diturunin banget. Kalau mikirkan dulu kan, pengennya dilayani, dihargai. Tapi sekarang benar-benar turunin ego, benar-benar, tapi akhirnya saya merasa, oh, Fat, kamu bisa juga ya. Gitu lah, yang saya merasa mahal. Oh, ternyata saya bisa ya. Gak harus melayani, agak pengen dilayani, tapi saya ternyata ruh jiwa saya tuh ternyata bahagia melakukan hal itu. Ini kan 22 hari kan sudah non-stop ya, Dli. Betul. Ada bosannya gak sih, Dli? Ada bosannya. Kalau ditanya, sebetulnya energinya masih ada. Tapi naik turunnya rasa itu pasti ada. Pasti ada. Bangun-bangun tidur. Harus ke masjid lagi. Harus koordinasi lagi. Harus gini, besoknya ketemu lagi. Kita pasti ada. Tapi saya tetap ingat balik lagi ke alasan saya memulai. Ya, karena Allah gitu loh. Bukan mengejar pertolongan melewat jalur mana lagi gitu kan. Kalau semuanya dengerin kata manusia, ya capek, gak ada ujungnya. Saya merasa seperti itu. Tapi yang datang ini, sebetulnya kan target masjid makan-makan, siapapun boleh makan ya. Pada dasarnya. Tapi saya lihat Batul Huda ini du'afa fukoro ya memang ya. Apa yang menyebabkan itu? Apa karena memang di pinggir jalan? Apa memang sudah terbentuk dua fukoro? Tapi ada gak yang mampu atau karyawan profesional dia punya pekerjaan terus ikut makan juga? Ini gimana demografi penerima manfaat ini? Kalau yang datang itu memang kebanyakan sebagian besar di awal itu pekerja di Ruko itu. BSI dan lain sebagainya. Itu mau ya? Makan gratis itu. Makan bareng juga. Tapi memang mungkin karena di pinggir jalan ya ada satu orang melihat ini menyediakan makan siang gratis akhirnya itu informasi tersebar kemana-mana. Karena kalau sudah salah ada informasi juga di beberapa titik itu memang ada tempat orang yang menyediakan makan gratis juga. Tapi mereka hanya sebatas memberikan makan. hanya berikan makan yaudah selesai. Ini mungkin nilai positifnya di Majid Baitul Huda itu kan memang ini mereka sholat dulu. Itu mungkin nilai tambahnya kalau yang saya rasa. Jadi ini dibagikan prioritas ke yang sholat dulu ya? Yang sholat dulu. Yang sholat dulu. Jadi mereka sholat sholat pertama itu apa? Dapat kupon atau memang seperti apa? Polanya gimana? Jadi mereka datang kita udah tentukan kan anggap aja disini ada 80 porsi kita udah space berarti sekitar 80 porsi ini udah kupon yang kita pegang buat dibagikan. Akhirnya kita tahu kan hitungannya kurangnya berapa dan tersisanya berapa. Nah dari mereka datang kita berikan kupon mereka yaudah mereka sholat apa namanya? Wudu nah nanti sambil menunggu itu kadang-kadang ada rekan saya itu menyampaikan sesuatu hal kebaikan kayak menyampaikan tausia gitu ya. Tausia nah bere sholat ada sedikit tausia juga ya yang disampaikan tentang ilmu agama karena biar mereka setidaknya datang tidak hanya jadi ada sholatnya ada tausia gitu ya. Betul ya 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 setelah itu baru kemudian itu kelihatan ya 70 dan 100 orang ini berulang orang yang sama gitu kelihatan beberapa ada jemaah yang sudah mulai rutin dan yang menurut saya nilainya mahal udah terbentuk karakter orang 10-15 orang sebelum azan orang itu sudah ke masjid itu mahal sekali yang sebelumnya itu jemaah sholat baytu huda itu hanya sekitar 5-10 orang itu pun orang-orang kantoran orang-orang yang diruku sekarang kayak sholat jumat ya setiap zuhur ya sekarang Abi makanya 22 hari ini mana saya berharap luar biasa kan Abi enggak begitu besok 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 ya insyaallah ya Allah tadi mau nanya ini kan ngasih makanan di zuhur berdampak enggak ke asar ke asar ke asarnya itu jujur saya pernah dari duhur ke asar memang akhirnya ada pertambahan jemaah tapi memang tidak signifikan seperti sholat duhur tetap ada ada penambahan orang di sholat jemaahnya minimal tersiarkan lah ya betul tapi sholat jumatnya sekarang malah meledak ya jumatnya udah ampun-ampunan lah udah sampai saya tuh bingung mau taruh orang dimana lagi Jumatan disitulah titik saya tuh kayak rasa sedihnya awalnya satu tenda akan dibeli walhamdulillah cukup masih banyak space nambah lagi jadi dua tenda sekarang ih kok makin pulang nambah sekarang udah tiga tenda sampai orang tuh di trotoar tempat jalan kaki itu sampai benar-benar saya karena sudah bingungnya mau ditaruh mereka mana lagi sholat akhirnya kemarin udahlah jadi jemaah aja saya duduk karena udah detik-detik mau komat tapi alhamdulillah ya masih terkoordinasi maksudnya mereka tetap ada space sholat jadi ini lompatan juga di jamaah Jumatan walaupun di Jumatan tentu saya lihat 120 kadang 150 itu jelas ada yang gak kebagian ada yang gak kebagian nah sekarang yang gak kebagian itu misalnya di jam-jam regular gimana perasaan atau dari orang tersebut itu gimana nanggulangin itu memang kemarin itu akhirnya memang kita pengen ketemu polanya maksudnya setiap Senin sampai Kamis itu di hari-hari aktif itu berapa orang sih sebetulnya nah awalnya kita merasa oh 80 nih 80 sebelum-sebelumnya itu berlebih udah top lah ya udah ah udah 80 aman dah eh sekarang ini kok makin bergulung 80 udah teriak-teriak orang kekurangan gitu tuh nah berarti akhirnya belum menemukan titiknya sebetulnya berapa nih di angka berapa weekday ini gitu tuh di hari aktif orang bekerja itu itu setiap hari masih kempen di pinggir jalan enggak juga enggak juga tergantung lihat sekon waktunya kalau waktunya masih memungkinkan biasanya 3 menit 4 menit sebelum azan yaudah kita tapi ada pernah satu kali bener-bener coba kita lepas enggak sama sekali ya tetap rame juga kalau sekarang ya ya itu tadi dampak kepada orang-orang mereka pada jadi sholat kalau misalnya dari segi karakter kelihatan enggak ya misalnya jadi lebih kalem milih bajunya jadi lebih lebih baik atau menyiapkan diri kelihatan enggak perubahan di jamaah jujur Rabyah karena jamaah itu terlalu banyak ya jadi akhirnya saya itu hanya melihat orang-orang yang pertama kali datang orang-orang yang pertama kali datang itu masih masih masuk pantau pantauan saya tapi kalau orang-orang yang saya lihat itu memang dari tingkat kebersihannya memang dari awal mungkin kurang tapi kayaknya sekarang itu udah lebih tepat waktu wuduknya lebih enak terus abisnya ini sholat kayak gitu kayaknya udah mulai ada hal yang berdampak baik buat mereka gitu dengan adanya rutin 22 hari kegiatan masjid makan-makan ini tapi untuk dibalik itu semua juga masih ada juga yang pakaiannya belum tepat untuk pakai buat satu masjid tapi memang sudah mulai ada kesadaran untuk hadir iya nah sekarang masuk ke pertanyaan yang serunya nih bangun sumber dayanya supaya kemudian bisa penuh ada cerita enggak tentang fundraising cerita-cerita tips-tipsnya Fadli supaya kemudian menuhin ini gimana gimana tuh Fat tapi saya tuh sebetulnya kalau melihat perjalanan 22 hari ini Abi ya akhirnya saya tuh menyadari ternyata pertolongan Allah itu nyata luar biasa gitu ya karena kalau Abi tanya nanya fundraising gak ada berlebihan tentang bagaimana strategi dan lain sebagainya hanya mungkin setiap hari bikin reels reels itu aja kalau menurut saya gak tau karena buat reels pun juga yaudah sekenaknya sekenaknya yang menurut saya itu perlu ditampilkan nah tapi disitulah akhirnya orang itu pada support kegiatan ini tuh luar biasa kayak gitu kayak menyediakan makan ada yang udah rutin setiap hari 25 porsi ada ya? ada itu ya salah yang kemarin tapi dari ayam itu dia 25 porsi setiap hari? 15 pertamanya 15 kemarin 25 nah hari ini belum tau ini kapan bencananya memang ada lagi itu belum berlanjut ada juga dari catering juga dari 40 porsi rutin gitu itu dia langsung natura gitu aja ya? natura memang bener-bener ngirim ke masjid ke bayi tul huda kita terima jadi dana yang ada untuk pengadaan-pengadaan di jumat gitu betul jadi masuknya itu Abi rata-rata memang ada yang support dalam bentuk uang langsung ada yang dalam bentuk langsung support makanan nah yang makanan yaudah berarti anggap aja nih sehari ini udah terdata ada 50 orang 50 porsi berarti kita tinggal nambah kurangnya dalam bentuk uangnya ini kita pesen dari tempat catering juga Masya Allah Masya Allah makanya tadi Abi nanya untuk strategi seperti apa ya reals itu aja reals dan tidak ada strategi hebat yang menurut saya saya lakukan gitu Abi kayak saya tuh netes aja di sekarang ini apa yang saya bisa lakukan-lakukan karena kemarin saya pernah cerita kami juga gak ada pengalaman sama sekali ngurus beginian ya jadi memang benar-benar turun karena benar-benar taat gitu pengen taat akhirnya Allah jahat kasih sampai sekarang hari ke-22 nih di angka 100 porsi setiap hari sejuta berarti setiap hari nih gimana caranya dan duit saya gak mekang Abi saya memang alokasikan saya suruh pengurus yang megang uang ini kawan saya yang lain biar saya itu tidak terlalu terfokus sama angka gitu kalau saya megang lagi pusing lagi nanti dikit-dikit pusing semuanya pokoknya tinggal belanja belanja gitu ya transfer ini besok berapa porsi target berarti besok udah terdata 80 yang sudah support oh dengan pengadaan berarti kalau dengan pengadaan oh dengan pengadaan sendiri udah 80 makanya kemungkinan besar itu pun kita agak tambah 20 porsi lagi buat di 100 nasya Allah ya gitu 100 jam lah ya nah orang-orang ini tuh terinisiasinya kenapa Dli yang Fadli liat misalnya kayak Alibaba KFC terus ada kawan-kawan yang dukung itu mereka terinisiasinya jadi dukung itu lewat trides aja melihat gitu ya melihat langsung menghubungi apa itu DM atau DM Instagram akhirnya berlanjut di WhatsApp ya lebih enak komunikasinya tapi ada yang datang langsung gak ucuk-ucuk-ucuk ngasih gitu ada yang datang langsung air sekarang udah bertaburan Abie air saya itu kayak luar biasa awalnya 3 Abie tinggal 3 box iya you campaign ya air kurang air kurang terus tiba-tiba bukan tiba-tiba Allah izinkan menggerakkan 3-4 orang akhirnya totalnya sampai 40 sekarang udah lah udah lah nalati saya udah ya Allah terserah mau gimana saya ngikut aja apa yang dihujudkan saya itiar aja apa-apa terilusir gitu itulah mahal makanya terbiasa makasih banyak masya Allah masya Allah masya Allah biasanya insya Allah nanti kita kunjungi secara fisik setelah 22 hari masya Allah sekarang ada yang via DM ada yang tiba-tiba ucuk-ucuk kemudian dateng apalagi yang Fadli rasakan dukungan orang ada yang tiba-tiba transfer gitu-gitu ya berarti ya iya betul kalau ada yang kirim gofood dari luar maksudnya di menggerakkan itulah mungkin karena dari kita belum siap kemarin juga sempat belajar gimana cara biar muncul lokasi gofood itu belum belum kita lakukan lagi tagging location betul saya masih belum punya ilmu disitu mau nyuruh kawan-kawan juga mungkin belum ada yang ini akhirnya itu juga masih belum kita maksimalkan ini teman-teman mungkin yang denger di podcast ya jadi kalau butuh tagging location ya tapi di google maps sudah muncul ya iya betul harusnya kalau di maps sudah muncul di gojek harusnya sudah aktif ya tapi ada satu orang kemarin mau ngirim lewat go send itu setengah mati dia udah tahu gak ada tulisan betul hudanya makanya minta alamat jalan terusan jakartanya itu tapi saya gak ngerti belum pernah ngecek lagi belum pernah ngecek lagi nah sekarang kalau misalnya ke Fadlinya sendiri dampak setelah setelah ngasih kerja-kerja ngasih makannya terus Fadli lihat juga kepada para lawan apa dampak yang kemudian terjadi dalam diri Fadli secara internal kalau saya pribadi ya Bia memang ini kalau boleh flashback ini akhirnya saya pengen jujuran aja saya tuh pernah ya kayak terbesit kayaknya memang Allah izinkan ngasih makan ini karena saya tuh pernah memikirkan hal itu juga saya pernah lihat ada orang yang konten dia bisa kasih makan gratis ke orang-orang dia bisa ngasih apa namanya sedekah makanan buat banyak orang dalam hati ngebatin enaknya kalau kaya punya banyak uang itu bisa ngasih makan banyak orang nah itu udah ngebatin saya tuh pengen ya bisa rasanya bisa dimana sih rasanya bisa ngasih orang itu makan setiap hari 100 porsi 200 porsi itu gimana rasanya kebagian seperti apa nah saya dulu kan mikirnya berarti saya harus kaya dulu nih baru saya bisa membagi bagian makanan seperti itu ya inilah maksudnya saya tuh luar biasa baiknya Allah itu akhirnya jalannya itu mungkin gak pakai uang saya pribadi tapi saya merasakan turun langsung bagaimana cara bagaimana rasanya bisa memberi makan ratusan orang di masjid tuh ih luar biasa saya tuh kayak ya Allah terasa saya terasa ini ya sebenarnya ya pantusan orang-orang di konten-konten itu kenapa mereka gak pernah berhenti mereka malah hidupnya malah menjadi-jadi kan malah punya perusahaan ini malah punya rumah makan yang sangat besar mungkin ya mereka itu mungkin memutuskan untuk berhenti gak ada karena ada rasa kebahagiaan mungkin di saat kita bisa bermanfaat buat orang nah kalau yang Abi tadi tanya tentang saya bagaimana saya rasakan kalau dari pribadi saya pribadi nah itu mahalnya Abi kebahagiaan gitu kebahagiaan seneng melihat orang tuh makanya kayak terima kasih ya itu rasanya nyentuh banget apalagi yang kemarin ada yang ibu-ibu yang gemeteran paru-paru itu ya capek pas terakhir saya tuh sering puter itu kayak ngenak tuh ke hati saya apalagi pas dia menyampaikan dengan ikhlas makasih ya itu rasanya itu ngedes nah itu gak bisa saya dapatkan di luaran sana dengan hal hanya sebatas terima kasih tapi dampaknya itu kayak awalnya capek energinya langsung oke besok lagi besok sangat lagi nah itu ya kenapa saya bisa semangat turun dan secapek-capeknya pagi hari saya bangun tidur itu olahraga saya capek tetap saya turun karena saya yang butuh sebetulnya gitu kondisi kayak gitu karena saya butuh hal-hal yang seperti ini ngecas semangatnya itu memang turun di lapangan gak bisa hanya sebatas nengok-nengok melihat riles terus ngasih uang menerus turun di lapangan nah itu yang saya rasakan memang ketenangan hati kebahagiaan bisa terus dari jam 11 siang sampai jam 1 siang itu tuh ini hati itu udah set kayak usahakan-akan masalah udah ada-ada bener-bener tenang gitu keluar situ ya mikir lagi karena kan beres itu saya kegiatan bisnis lagi kayaknya yaudah ketemu besok lagi itu tapi makanya itu yang menurut saya mahalnya itu kenenangan hati dalam hidup saya iya amasya Allah ini kan banyak ditanya sama teman-teman kan terkait sedekah terus dampaknya pada ekonomi misalnya oke 22 hari tirakat ngasih makan ada gak kajeban-kajeban dalam dalam bisnis Anda boleh cerita gak yang ini saya jujur kan jarang diceritain nih di riles saya tuh saya tuh ingat sebelum melakukan hal ini pengeluaran sama yang saya kerjakan sama itu memang abis ngerasa itu bener-bener kayak uang itu ya gak tau keluarnya kemana ada aja tiba-tiba udah udah mulai berkurang lagi uang di rekening tapi sekarang ini 22 hari abis jujur kayaknya saya akan-akan pengeluaran sama saya tetap makan juga saya ada kegiatan harus belayar apa tapi uang tuh kayaknya utuh abis gak berkurang di angka itu terus kok bisa ya iya bener abis jujur ya di angka itu saya merasa ya Allah ini kenapa ya sebenarnya saya ngeluarin uang maksudnya ngeluarin uang itu kayak ya beroperasi lah beroperasional OPEX gitu tapi rezeki itu ada ternyata eh ini dari mana ya kok bisa ada uang ini apalagi kayak kemarin itu juga ini juga saya menarik bonus ya dari perusahaan saya saya tepat kerja ini meningkat naik abis bagiannya bonusnya padahal saya itu otomatis kan mengurangi jatah kerja saya di bisnis mengurangi waktu ini menariknya mengurangi waktu bertemu network mengurangi waktu bertemu klien klien ketemu ya gitu saya mengurangi waktu tapi disitu malah grafik bisnis omset malah naik disitu dalam hati nah ini yang sering buat saya berapa anda spare spare waktu itu satu hari kira-kira jam 11 siang jam 11 siang sampai jam 1 setengah 2 itu udah beres-beres lah setengah 2 saya udah clear dibantu sama relawan juga tapi anda yang nge-take nyuting ngedit kira-kira sore rilis baru keluar gitu ya makanya hari ini sebetulnya udah keluar nih jadi ada pesan gak buat mesin-mesin yang lain yang pengen kayak Fadli mungkin ada dorongan-dorongan Fadli gak supaya temen-temen yang lain ngikutin artinya kan suka gini nih dikasih makan dikasih makan sampai kapan gitu-gitu loh terus juga ah nanti manja nanti apa jadi Fadli deh yang ngomong ajak temen-temen gimana kalau kalau ini didengar oleh para DKM yang lain sebetulnya ini saya memberikan penyampaian untuk masjid yang lain itu kayaknya saya tuh masih merasa terlalu dini terlalu dini masih 22 hari belum melihat apa yang terjadi oke 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 tapi mungkin saya tuh juga kadang-kadang ada orang yang nge-take ya maksudnya saya gak tahu ya apa mungkin kegelisahan mereka melihat masjid-masjid di luaran saya juga agak bingung ya kenapa kok banyak orang yang bilang mudah-mudahan masjid bisa ngikuti mudah-mudahan masjid yang lain gak cuma numpuk-numpuk uang nah ini bisa dicontoh kayak gitu ayo coba masjid-masjid yang lain mudah-mudahan bisa mencontoh gerakan ini saya dalam hati karena saya memang di lingkup gak terlalu fokus bukan ke masjidan nah saya bertanya-tanya kenapa orang kok akhirnya membanding-bandingkan gitu nah makanya saya kayak orang kayak gitu saya gak gak saya gublis karena kenapa ya terlalu dini juga bagi seorang Fadli karena sebagai baru bergerak sekali gitu tapi kalau misalnya tips and trick deh bagi yang mau mulai apa yang apa yang bisa Fadli sharing gitu loh kalau misalnya ada yang pengen bagi-bagi makan begini dengan misalnya uang gak ada gitu misalnya kan apa yang Fadli sampaikan kepada mereka nah kalau semuanya saya pribadi ya ya mungkin dari awal niatnya benerin dulu karena kalau saya lihat ternyata uang ya itu bukan masalah utama untuk melakukan hal ini jadi niatnya diperbaiki dulu mau buat apa sih kita sebetulnya tujuannya bisa memberikan mereka makan makanya kalau saya dulu kemarin kemarin tuh pas bilang tuh ayo apa namanya pak datang ada makan-makan ya kita kasih makan gratis nah saya tuh gak pernah mau menyampaikan kayak gitu rasanya tuh kayak kalau mengasih makan gratis tuh kayak atasan ngasih kebawahan atas dasarnya tuh hanya sebatas kasihan kalau mengasih tuh nah makanya saya kemarin itu memang saat menyampaikan di pinggir jalan itu menyampaikan itu saya bilang pak masjid menyediakan gitu loh pak jadi masjidnya ini menarik jadi masjid izahnya yang tinggi ya masjid menyediakan makan berarti Allahnya nih Allahnya yang menyediakan makan sholat dulu jadi gak bukan kita menyediakan makan gratis saya tuh kayak menyampaikan hal itu udah enak hati berarti copywriting ini disamakan ke seluruh relawannya namanya saya bilang kawan-kawan masjid yang menyediakan makan jadi siapapun brandnya apapun merek makanan yang datang ini masjid yang menyediakan makan saya menyampaikan mereka menitipkan ke situ jadi bayatullahnya yang besar bayatullahnya yang besar ya Allah gak tau pak kayak gak nyaman kayak mereka sebetulnya kan bukan orang yang pengen dikasihkanin dan bukan minta dikasihkanin dari kita gitu loh kalau saya merasakan memang saya lah yang butuh mereka akhirnya ya saya menyampaikan ini masjid menyediakan makan pak sebentar lagi 5 menit lagi jadi bukan masjid ngasih makan atau saya ngasih makan tapi masjid menyediakan ini disediakan pak disediakan kalau berkenan gitu-gitu pak datang sholat dulu sholat dulu nanti kita istirahat makan bareng relatif ada penolakan tapi gak besar lah ya mereka saya ngeliat diajak dan yang menarik ini saya ada yang ngeliat satu kayak bapak pemulung gitu terus kayaknya malu ya ngeliatin dari kejauhan ya betul kayak gak pede dia tuh kebacitu sebenarnya tadi juga ada tuh ibu-ibu pemulung sama anak-anaknya dia nunggu di depan saya nanya bu ibu kenapa gak ikut makan kayak gitu terus dia bilang saya sudah nunggu disini kayak gitu dari tadi bu kenapa ibu udah masuk aja nyamperin ke kita ya baju saya kotor gak enak kayak gitu insya Allah ada mukenah bu nanti tapi saya badan saya kotor insya Allah nanti ada kamar mandi bu bagaimana caranya saya menyampaikan ya aman bu insya Allah majid itu menyediakan kalau ibu-ibu itu mungkin ada mungkin mereka ya itu akhirnya orang-orang duduk-duduk di depan nunggu-nunggu di depan harus tarik mereka nyampekan berarti inilah sebetulnya dakwah come to umat itu ya jadi kita sebagai marketernya Allah ini yang harus ngedatangin mereka ya gitu ya kali ini benar gak sih paradigma saya jemput bola gitu kalau nunggu itu artinya mereka itu bisa jadi gak ke masjid karena karena sebetulnya hambatan hambatan perasaan itu ada kondisi yang mereka itu akhirnya tidak ke masjid itu pasti ada sesuatu makanya saya itu memposisikan ke mereka itu ya semua baik-baik saja pak ayo ke masjid makanya ya akhirnya saya adik sampai ditarik tangannya sampai saya rangkul karena benar-benar mereka nahan-nahan badan gitu loh jadi kayak kalau semuanya gak kayak gini tapi setelah ditarik pertama insya Allah besoknya lancar ya nah besoknya akhirnya mereka dateng-dateng aja makanya banyak yang orang sudah bawa pikul-pikulan udah taruh taruh celana dilipet udah ada yang akhirnya udah membudayakan mereka datang ke masjid secara langsung gak perlu harus ada arahan lagi jadi sebetulnya batu luhuda ini terima sarung terima baju terima mukena terima masya Allah terima baju untuk sholat gitu keranan kamu cukup atau keran udu antri aja sampai akhirnya ada yang pakai keran di belakang masjid ada beberapa keran yang mereka pakai buat sholat disitu itu kondisinya 22 hari 22 hari 22 hari saya gak tahu 22 hari ini seperti apa kedepannya tapi saya masih fokus sama hari ini saja apa ya besok saya gak tahu seperti apa uang udah sisanya berapa saya gak ngerti pokoknya gak ngerti uang sisa berapa gak tahu abis saya gak pernah nanya gitu tapi alhamdulillah ada yang tadi saya ngeliat biasa lemah tamandang alhamdulillah ada orang muda yang mulai scan-scan kiri gitu alhamdulillah orang gerakan saya gak tahu makanya gak pernah saya nanya sama sekali uang rekening sisa berapa tapi saya ITR terus bank transfer ada ada terus kayak gitu bang rehan benar bukan bang benny bang benny beliau gak mau bantu alhamdulillah kalau saya pegang uang lagi saya gak kepikiran menarik ya tapi kayak misalnya besok berarti pengadaan nambah 20 lagi itu 80 natura orang full atau ada pengadaan dari kita sudah udah ada plot orang sudah di 40 hari itu oh di 40 hari itu saya tumpu-tumpu dari berapa orang gitu oh berarti ada komitmen orang udah berapa-berapa yang awal-awal itu loh pertama-pertama berarti sekarang ini harus 100 lah ya iya itu mudah-mudahan 100 seru karpet masjidku dukungan-dukungan yang lain karpet masjidku ngasih 30 meter katanya ya iya dia ngasih karpet karpet 6 6 saf 6 saf masya Allah 6 saf panjangnya 6 meter 6 saf panjangnya 36 meteran ya berarti ya eh sorry 5 saf 5 saf 30 meteran ya manfaat lah ya dipakai di luar dipakai sekali alhamdulillah berarti air mineral beres air mineral beres apalagi coba ini anggap aja disini ditonton sama donatur-donatur soleh ini saya gitu ya dari kemarin mikir orang-orang tuh akhirnya banyak yang hatinya sudah mulai tergerak ke majid tapi mungkin dengan kondisi mereka tuh tidak bisa mampu datang ke majid dengan kondisi pakaian yang terbaik nah akhirnya saya mikir ya yang kemarin juga Abie sempat ngobrol ada orang sekitar 10-15 orang yang sudah datang ke majid rutin sebelum azan tapi saya ngeliat bajunya kotor dan lain sebagainya saya kepikiran tuh kayak memberikan mereka itu hadiah baju muslim yang bagus buat mereka jadi akhirnya mereka ke masjid bisa pakai baju muslim itu mereka bisa sholat dengan pakaian yang terbaik karena ya saya tidak tahu ya karena banyak-banyak orang tuh yang kayak sebenarnya gak tepat mereka sampaikan kayak mas ini gak apa-apa yang disampaikan saya juga pas dengar tuh gak nyaman di telinga saya ini orang-orang kalau bisa dipisah-pisah aja tempat sholatnya yang kayak bajunya kurang ini kalau enggak gak boleh kan terus kasih minyak wangi atau gimana ke tangannya mereka satu-satu kayak gitu kan saya kan karena memang hal baru akhirnya saya belum tahu solusinya seperti apa makanya yang saya pikirkan daripada mereka disampaikan nanti mereka akhirnya jadi malah jadi malah jadi malah makanya saya berikan hadiah rendahnya pengen baju yang terbaik buat mereka buat baju sholat itu kepikiran sarung gitu sarung baju muslim atau keneja kalau ikhwan dan akhwat perimbangan laki-laki perempuan mungkin ada yang mau ngasih baju-baju muslim ke anda kalau mau kena kemarin 22 hari ini banyak yang tiba-tiba digantungan mengenanya sudah penuh udah ada yang awalnya cuma 2 sekarang udah ada sekitar 8 kalau gak salah kalau sarung yang awalnya cuma 4 5 sekarang udah banyak saya gak tahu tiba-tiba ada yang ngasih-ngasih aja udah numpuk-numpuk aja di majid kalau laki-laki perempuan yang ikut makan gratis ini perempuan laki-laki berapa perbandingan berapa-berapa perempuan itu 10 10 orang berarti dominan laki-laki lah ya dominan laki-laki paling banyak 90 sampai 1 laki-laki kalau perempuan sedikit akhwat jadi kalau misalnya mau support ya sarung baju koko gitu ya yang saya kepikiran sekarang memang untuk dekat ini ya untuk jamaah gitu karena memang berawal dari memberikan makan memang tujuannya buat jamaah bagaimana caranya cari hal baru buat jamaah lagi biar mereka lebih betah dan senang ke majid ya itu yang sekarang untuk space tenda terpal segala macem nah itu kayaknya kalau ditambah lagi udah berbentuk majid udah kemana lagi kayaknya harus dibangun di puffing mungkin kepikirannya kemarin terdekat kayak kita puffing kita kasih kanopi kanopi yang bagus kayak gitu jadi orang lebih nyaman kalau sekarang kan memang beralasnya batu-batu kerikir-kerikir jadi sujud pun juga kadang-kadang tapi kebantu banget dengan karpet majidku itu jadi sholat lebih enak sekarang ini udah sampai luar ya sholatnya? udah sampai luar udah over saya lihat ada imam saudara kita dari Lombok dia ngaji rutin itu kan jamaah di Al-Khoyri siapa namanya? Ustaz Taufik Ustaz Taufik hadir terus ya yang imam bin suhur Taufik mau ya orang dengerin Taufik dan dia ternyata butuh hal itu yang awalnya saya berpikir Ustaz Al-Fatat sebelumnya gak ada ini kepalanya saya yang butuh aman datang kayak Allah datang awalnya kita kan bingung siapa yang bisa saya lihat list-list kawan saya kayaknya ini isinya gak bisa apa yang mau disampaikan akhirnya Allah datangkan Taufik Ustaz Taufik eh beliau penyampaiannya sangat memang bagus cocok enak sekali bahkan yang kemarin sampai ada yang menyampaikan yang itu real terakhir kemarin Alhamdulillah tidak hanya menyediakan makan tapi disini juga kita dapat usia ilmu juga jadi mereka pulang gak hanya sebatas perut kenyang tapi akhirnya mereka kebuka tentang bagaimana caranya oh ternyata sholat tepat waktu itu bagus memberikan makan itu bagus Masya Allah Masya Allah itu yang lainnya Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah di datangkan di teman-teman Allah datangkan jadi eh Masya Allah seru-seru yang awalnya aja mikir ini gimana-gimana ini ayo ini sediakan kawan-kawan hitpotnya ayo Ustaz gini ini dari mana tapi Allah datangkan sekarang Alhamdulillah udah mulai bergerak udah mulai udah mulai rapi udah mulai rapi teman-teman relawan teman-teman muslihun yang dari teman-teman Al-Qawiria datang istiqomah ya mereka Alhamdulillah istiqomah Alhamdulillah ya jadi berapa satu hari itu untuk mengoperasikan makan-makanan dibutuhkan SDM berapa untuk menjagain kemarin ini akhirnya kita menemukan karena sudah di plot-plot berbagian di tujuh orang apa saja itu lima ikhwan dua ahwat bagiannya apa saja itu ahwat memang menyediakan kasih kupon nanti mengarahkan untuk ibu-ibu yang bersalah di belakang nah kalau yang ikhwan bagian untuk waro-waro ke depan memanggil jamaah itu tetap harus ada waro-waro ya walaupun Anda udah seratus begini sebetulnya enggak juga tergantung kita mau atau enggak ada suatu hari yang memang benar-benar kita enggak wakil waro-waro juga enggak perlu ke depan itu rame-rame juga tapi tadi itu karena memang ah ngapain ada kerjaannya udah ke depan ya gitu-gitu loh tetap siar ngajak sholat karena dari waro-waro itu akhirnya mendatangkan orang baru lagi memang akan datang orang baru itu hasil orang yang pernah datang ngajak kawannya nah tapi dengan waro-waro itu banyak orang-orang baru lagi makanya kita tuh berharap pelipatannya enggak berhenti dari orang lama ngajak orang baru jadi ini seorang Fadli ini pokoknya non-stop aja sampai mau makan kamu enggak peduli sama sumber daya pokoknya maksudnya enggak peduli ah udah pokoknya mau makanan berapapun pokoknya kita bawa terus orang baru untuk makan gitu enggak di kepalanya Fadli kalau sekarang ini memang karena kita sudah tahu angkanya berapa jadi memang udah di plotin di depan itu berapa orang yang harus kita panggil tetap ke pantau maksudnya kupon sisa berapa lagi 20 A aman baru manggil nah biasanya nanti setelah beres menuju detik-detik komat itu itu gerombolan datang nah itu akhirnya biasanya kurang lebih 15 kupon akhirnya udah mulai oh terukur statistiknya udah terukur jadi kayaknya nih udah terpenuhi nih enggak waro-waro betul kita udah cukup ya udah batasnya udah beres tapi sekarang untuk rekan-rekan tahu bahwa ini sekarang bergerak pemenuhan di 100 porsi sehari betul sekarang gitu sekarang gitu terus kalau misalnya ada orang back disini saya mau support 200 per hari bisa tetap datangin orangnya insyaallah ya insyaallah saya bisa karena udah tahu caranya udah tahu caranya ya berarti lebih cepat ke depannya lebih cepat ke depannya tinggal nge-rekur lebih cepat ini ada 200 nih ada 200 gila orang itu cepat satu ini orang masuk di belakang tuh ngikut ngebuntutin karena penasaran ada apa kan mereka ikut-ikut berhenti ikut-ikut masuk terutama teman-teman gojek itu manfaat sekali ya karena mereka memang hidup di jalan mereka tempat istirahatnya di jalan apa aja nih testimoni nih di menit-menit terakhir testimoni dari kawan-kawan yang teman-teman riders mungkin yang dapat makanan ini yang Fadli tuh lihat manfaatnya di mereka tadi kan nambah ilmu juga ada hal yang lain gak misalnya uang bisa daya mat ya tentunya dia kalau kemarin ada yang memang benar-benar jujur-jujuran Alhamdulillah dari masjid makan-makan ini akhirnya uang makan siang kita bisa kita simpan gak kepake gitu-gitu jadi memang akhirnya banyak orang-orang yang kita bantu itu pengeluaran yang sebetulnya buat makan akhirnya kayak saya beribadi udah untuk urusan makan masjid betul huda yang urus perut bapak ibu kayak gitu makan siang saja makan siang saja nah nanti uang 15 ribunya atau 20 ribu biasanya buat makan disimpan aja buat keluarga itu bisa 600 ribu sebulan berharga sekali 20 ribu kali 30 ribu udah 600 ribu loh bisa bayar buat kontrakannya dia belikan hadiah buat istri dan anaknya yang biasanya buat makan nah itu disimpan tapi diamankan untuk urusan perut mereka di masjid apalagi dengan dia sujudnya walaupun cuma sedikit-sedikit 5 menit 7 menit tapi kalau tiap hari ya benar netes kebaikan tuh masuk 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 kur'an masuk ya Allah ya Allah ya Allah itu yang mahal ya Allah masjid betul huda masjid betul huda masjid betul huda kawan-kawan sekalian 40 menit lebih sudah berbincang dengan Fadli Hamidi saya endorse lagi nih akun beliau masjid betul huda nah ini dia masjid betul huda.id ya di jalan terusan antapani disini juga ada location-nya ya ya location-nya nanti tinggal di klik ini ada nah ini ada location-nya lalu kemudian ini ada reel setiap hari reel setiap hari report tentang makan-makan langsung dari hpnya Fadli masjid Allah ya luar biasa ini udah 33 ribu Dli masjid Allah eh kemarin 15 ribu ya 15 ribu 8 ribu masjid Allah padahal ini follower masih seribuan baru banget 22 hari walaupun baru bukan berarti kita gak bisa belajar kita belajar dari spiritnya dan ini 0 bahasanya 0 banget ya betul dan kalau boleh kita buka walaupun ini adalah cabang dari mesjid sidak tapi KEN memaksa Anda untuk mandiri ya iya bener tidak ada transferan dari pusat tidak ada sama sekali sama sekali wahai sidak pusat bener-bener tidak ada transferan sama sekali dari sidak pusat ini betul-betul dimandirikan pendidikan dari Kiai kita ya Masya Allah terima kasih brother siap terima kasih banyak di podcast The Living Ayat kawan-kawan sekalian yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala jadi teman-teman sekalian inilah The Living Ayat ayat yang hidup bahwa ketika kita nolong agama Allah ya Dli ya maka Allah akan nolong kita Allah juga yang nyuruh ngasih makan fakir miskin dua fa apalagi ini membesarkan agamanya Allah pasti Allah tolong selama niatnya membesarkan agama Allah selama niatnya meninggikan agamanya Allah The Living Ayat kita belajar dari Fadli Hamidi Masya Allah luar biasa thank you banget teman-teman sekalian yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala saya mengajak kawan-kawan mendukung Masjid Baitul Huda mensupport Masjid Baitul Huda yang punya tenaga datang ini welcome ya siapapun yang punya tenaga datang untuk lihat-lihat disana yang memang mau nyobain makan gratis walaupun bukan dua fa fakir miskin boleh makan disana teman-teman yang punya sumber daya bahkan pun nampak terbuka mau bawa air minum bahkan mau bawa beras mungkin dia natura-natura kayak gitu-kaya gitu mau bawa kornet dan seterusnya teman-teman silahkan nanti ketemu sama Fadli beliau available di Masjid Baitul Huda ngantor jam 11 sampai jam 1 siang insya Allah beliau ada terus di Masjid Baitul Huda antapani thank you teman-teman sekalian ya ini juga kami taruh link instagram Masjid Baitul Huda di kolom keterangan youtube di bawah ini nanti teman-teman juga kesitu tinggal juga segera search yang mau transfer dukungan juga silahkan thank you terima kasih semoga masjid makan-makan bisa semarak di seluruh Indonesia semoga semangat untuk mengasuh umat ini juga semarak ada di setiap kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih ya bro ya siap 46 menit keringetan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih